Dibacanya Gwele atau Gwele atau Gwele? Wuh, apa kegelapan ya jangan-jangan? Sebagai orang yang merasa kotor gitu ya Baru kali ini aku nge-review cushion, gak bisa ngeraba Ini masuk ke target audience yang mana Hari ini aku nyobain cushion yang diracun sama salah satu temen virtual di Instagram beberapa waktu lalu Yang menang giveaway traktiran bukber, kalo misalnya kalian inget ya Aku nyobain cushionnya Gwele, Gwele, Gwele Gimana tuh pronounce-nya ya Ini tuh brand lokal ternyata, aku kira tuh brand luar Tapi aku jujur baru pertama kali denger nama brand ini Gwele Cosmetic Bare Cushion Aku pake shader gelapnya, medium dark, cave Tapi pas aku beli di official store-nya tuh gak dikasih tau Gak ada namanya gitu loh Atau ada, tapi aku gagal Nama shadenya medium dark, tapi yang ditulis di official store-nya tuh hanya si cave ini Tuh, kan ada dua ya namanya Ini kayak nama variannya, ini nama detail shadenya gitu Kan aku gak ngerti deh ya, pokoknya ini shader gelapnya Nah, pilihan shadenya tuh hanya ada empat aku Pilihan yang tergelapnya dan ini ada SPF-nya 30 Nah, apakah ini worth to buy? Apa enggak? Karena ini harganya, gak tau Masuknya ke mahal? Atau masih terjangkau? Atau murah? Harganya Rp180 ribuan Yaudah, gak perlu panjang lebar lagi Mari kita bahas dan kita bedah ya Tapi sebelumnya Hai, welcome back to my YouTube channel Ketemu lagi dengan aku RIPROOTS Ini udah dateng cushionnya Gwen Dibacanya Gwen atau Gwele Ini harganya Rp189.000 Aku beli di official store-nya di Shopee Dan pilihan shadenya itu hanya ada empat Terus kalau aku ngeliat dari contoh-contoh warna shadenya Sayangnya ya Ini tuh nama shadenya itu Bukan nama shade yang Aku gak ngerti sih artinya ya Karena ini pake bahasa apa ya? Aku gak tau deh Aku sih berharap nama shadenya itu dijelaskan dengan lebih Senormalnya nama shades aja Contohnya warm beige, neutral tan Karena itu bisa jadi acuan untuk mempermudah mencari shade Itu yang ada di otak aku sih Dan ini tuh kan brand lokal ya Dia udah ada Bepom Manufacturnya di PT Cosmax Oh ada ternyata, sorry Tapi adanya tuh di kemasannya Medium Dark 01 Ini yang shade Cave of a Cafe Dibacanya gimana ya Shade 04 pokoknya Tuh Packagingnya kayak gini Karena ini dimanufacturnya di PT Cosmax Yang aku tau banget itu membawahi Atau memproduksiin beberapa brand skincare Makeup lokal gitu juga Jadi udah pasti aman Karena udah terdaftar Bepom juga ya Harganya Rp189.000 Untuk ukuran cushion Jujur ini lumayan pricey ya Tapi kita cek aja ntar Untuk formula, ketahanan, dan lain sebagainya Kemasannya sih terlihat mewah Tuh Warna hitam dan gold ya Buka cushionnya Ternyata gak usah di-press yang terlalu effort Gini doang Udah langsung kebuka Tuh Kacanya seperti biasa lah ya Ada kaca Terus ada puffnya Puffnya tuh yang lumayan tebel Dan super duper Halus, lembut Ini tipe-tipe puff cushion Yang bakalan selalu terasa basah gitu ya Aku buka aja Kacanya dulu Ini parter asik ya Ngebongkar-bongkar kemasannya Tuh Kita langsung pake aja Mendingan ya Kita cobain Ke punggung tangan dulu Harusnya sih warnanya match ya Di aku harusnya Karena disini match banget tuh Di punggung tanganku Dan kayaknya ini tipe yang coveragenya bakalan full deh Untuk claimnya Complete your look and make it your skin Skin but effortlessly better Jadi with bare cushion Jadi kayak my skin but better Tanpa penuh effort gitu ya With bare cushion Bare Jadi terlihat seperti kulit asli Tapi versi lebih sehatnya Kayak gitu lah ya Quickly creates flawless skin look Camouflage dark spot Bisa menutup dark spot Ada SPFnya 30 Bisa ngeprotek kulit Dari radikal dan polusi Satin finish Gak terlalu dewy Tapi gak terlalu matte juga Semi matte finish Coba kita cek aja ya langsung ya Oh ini katanya waterproof Dan gampang digunakan untuk pemula Coba kita pake Aku mendekat ke kalian Karena aku mendekat Jadi shutter speednya aku turunin satu Biar makin keliatan tekstur kulitnya Karena kalo gak jauh gini Ini tuh kurang terang Tapi kalo mendekat Ini pas lightingnya Kira-kira begitu lah ya penjelasannya Langsung aja aku pake Kebetulan di sebelah sini Ada dark spot nih Warnanya match di kulitku gak sih? Apakah gelapannya? Jangan Tuh kan Puck cushionnya enak banget Rasanya kayak basah gitu Ini aku pake pelan-pelan ya Formulanya cakep Dan aku ngerasa ini langsung ada oksidasinya Langsung turun gitu Langsung match ke kulitku Tadi aku ngerasanya agak kegelapan Pas baru dipake Tapi pas di blend kok jadi kayak Warnanya bagus banget Asli Tuh under eye ku Lumayan ke cover Asli ini sih bagus banget ya Kita lanjutin aja kali ya Coba kita tutupin Bekas jerawat Sekali tempel Ketutup Wow Makasih loh yang udah ngeracunin aku Kita coba lagi Bekas jerawat yang ini Kalau misalnya bertekstur dan hitam Agak susah sih Tapi ini ter cover Ini yang udah pake Ini yang belum pake Aku gak nyesel beli shade yang ini Walaupun sebenernya Aku ngerasa ini kayak agak kegelapan Cuma kan area wajahku itu kan Warnanya gak sama gitu ya T-zone nya tuh lebih gelap daripada U-zone Dan di T-zone nya aman sih ini Aku beresin dulu Seluruh Area wajahku Pake cushion ini ya Asli ini kayak Gak pake apa-apa Tapi kulitnya sehat Banget Ya kan? I know I know Bagus banget Cuma nanti kita mesti cek nih Ketahanannya Karena ini tuh gak ada Klaim tahan lama Hanya ada Klaim waterproof Bahkan nih kalo misalnya Sini ku gak dibedakin Eh gak dibedakin Gak dipakein cushion Yaudah gak masalah Karena warnanya kayak match banget Di kulitku Diblendnya juga gampang Gak yang ngertikan Kalo misalnya terlalu basah Kalo misalnya Formula dan tekstur cushionnya Itu terlalu basah Jadi kadang tuh susah kan Diblendnya Dibawarinnya Kayak ngecap-ngecap gitu Ini gak Dan tadi aku gak pake primer Cuma pake sunscreen doang Untuk prepnya Kita lihat ya Ketahanannya Dan gimana di kulitku Kira-kira bakalan nge-crack Apa enggak Aku udah beres Makeup-an Hmm Sekarang waktunya aku Kasih first impression Review-ku dulu ya Kalo untuk Packaging Aku tuh gak ada masalah Sama packagingnya Fine-fine aja Dan aku suka warna hitam Karena sebagai Orang yang merasa Kotor gitu ya Kalo ngeliat Kemasan apapun Yang warna hitam tuh kayak Aman gitu Gak bakalan keliatan kotornya Dan ini tuh mempermudah Misalnya mau nge-review Review produk gitu Karena kalo misalnya Nge-review produk yang warnanya terang Itu agak susah Kalo warnanya hitam kayak gini Nih Diginin aja tuh Kemasannya tetep terlihat aman Gitu kan ya Terus kalo untuk formula Tekstur Aku suka banget Aku setuju sama Claimnya Ini satin finish Terus Dibilang yang Dewey banget enggak Tapi dibilang Matte banget Juga enggak Jadi in between gitu Satin finish Coverage-nya itu Menurutku Medium to full Bisa di build ya Buildable coverage Tapi buat aku Satu layer aja Itu udah bisa nutup Ketidak sempurnan Di kulit wajahku Dark spot ketutup Under eye yang lumayan gelap Juga ketutup Terus bekas-bekas jerawat Kalo bekas jerawat Butuh dua layer sih Buat nutup Apalagi yang bertekstur Nih Tuh Yang hitam-hitam Ini dua layer Masih terlihat Tapi samar gitu kan ya Cakep sih Dan katanya ini tuh Non comedogenic Dibilang rasanya ringan juga Aku setuju sih Dibilang ringan Cuma Aku enggak tau Ini tahan lama apa enggak Dan aku tadi Ngeset bedaknya Pake si Reka Instant Blurring Effect Powder Yang ini Udah aku review juga sih Di TikTok Sesuai apa enggak Sama harganya Aku ngerasa Untuk formula Dan kemasannya Si ya sesuai gitu ya Cuma Ini tuh Gini-gini-gini Ada sesuatu Yang aku ngerasanya Kayak Kurang gitu Namanya Guell Aku bingung Pronosnya gimana Pertama itu Tapi ini brand lokal Cuma Untuk penamaan Shade-nya Agak membingungkan Karena Itu sih kekurangannya Karena di Official store-nya itu Enggak menjelaskan Ini warnanya apa Tapi di box-nya tuh ada Mana tadi box-nya yang hitam Aku prefer Kalo nama shade-nya itu Kalo misalnya mau beli ya Ini kan suara konsumen ya Iya suara konsumen Nih Di box-nya tuh ada Medium dark Tapi Pas kemarin aku Mau pilih shade-nya tuh Gak ada penjelasannya Aku prefer sebenernya Ditambahin sih Biar gak terlalu bingung gitu ya Terus untuk shade range-nya Kurang banyak Karena kan banyak Juga warna kulit Yang lebih gelap dari aku Ini ada oksidasinya Menurutku Turun sekitar Satu shade Ya Tapi Kalo dilihat secara kasat mata Ini tuh sebenernya Gak terlalu keliatan banget lah Kalo ini tuh kegelapan di aku Tapi kalo yang notice Bener-bener di notice banget gitu Pasti gak Karena warnanya Mukaku sama ini Beda kan Tuh Ya kan Ini turun Ini cocoknya untuk yang Satu shade di bawahku ya Untuk shade yang paling gelapnya Mungkin aku seharusnya Di atas aku pakenya Tapi masa iya sih Aku pake yang shade di atasnya gitu Gak tau juga ya Yaudah sekarang Mendingan kita tes ketahanannya aja kali ya Oh iya ada satu lagi Yang membingungkan Untuk harga Rp180.000 Ya Di bawah Rp200.000 sih Tapi di atas Rp100.000 Ini hitungannya buat kalian Pricy Atau murah Tapi melihat dari kualitasnya oke sih Untuk hitungan aku Harganya masih lumayan oke Tapi Pasti ada yang mikir Ini tuh mahal banget Baru kali ini aku Nge-review cushion Gak bisa ngeraba Gak bisa menentukan Ini masuk ke Segment target audience Yang mana Yaudah lah Sekarang kita lanjut ke Tes ketahanannya aja Let's go Aku bakalan Melakukan aktivitas Seperti biasanya Dan nanti aku bakalan balik lagi Dengan review tes ketahanannya ya Aku mau ngambil paket Di bawah dulu Ini maskernya masih bersihkan ya Mari kita ambil paket Di bawah Aku lagi gak puasa Aku bakalan tes Ketahanan Tapi yang cepet dulu Nanti bakalan tes Ketahanan yang beberapa jam ya Sementara ini Transfernya baru segini sih Tuh Ini transfer Yang transfer bedaknya kayaknya Coba kita lihat lagi ya Nanti dipakai seharian Transfernya lebih parah lagi Apa gak dari ini Kalau backgroundnya seperti ini Berarti menandakan Aku lagi di rumah meruya Cuma yang ngikutin aku Banget-bangetan Biasanya yang paham Kalau backgroundnya beda nih Ini tuh rumah meruya gitu Kalau ada pintu kayu Langsung ketahuan Oh rumah meruya gitu ya Dan ini tuh hari aku Kelima Aku gak puasa Karena lagi berhalangan Tapi Dateng buru-buru kesini Ke meruya Buka puasa bareng Sama keluarga ku Gitu ya TMA ya Too much information Lanjut Ini udah 6 jam aku pake produknya Terus tadi udah panas-panasan Terus aku hari ini tuh nge-set bedaknya dengan 2 cara yang beda Di sisi sini sama sini tuh beda caranya Kalau yang sebelah sini aku nge-set bedaknya pake sponge gitu ya Aku set geser-geser gitu Kalau yang sebelah sini aku pake powder brush Aku tap-tap doang Ini setelah 6 jam pake Gimana sekarang? Keliatan gak sih? Nah nih pake HP jelas nih Tuh 6 jam kayak gini Asli Ini cushion mah hitungannya masih oke lah Ketahanannya 6 jam aku udah panas-panasan banget-bangetan ya tadi Di mobil Panas gitu ya Terus Mendung Terus sekarang panas lagi 6 jam Transfernya segitu doang sih Oke banget ya Terus Aku meningkat ke kalian buat ngasih liat nge-cracknya ya Nge-crack tipis doang nih Tipis banget disini Nih smiling line Tuh Pori-pori Tampilannya juga masih aman Paling di deket hidung doang nih Nongol tampilan porinya Tuh Terus juga ini kayaknya Gak terlalu ngegeser gak sih Bekas kacamata Tuh Masih oke banget kan Segini aku tadi gak Nge-cucy pake setting spray Gak pake primer Hanya aku set bedak tipis-tipis Yang sebelah sini tuh aku set bedak pake powder brush Keliatan masih agak dewy Glowy gitu kan Kalo yang sebelah sini lebih matte finish kan Karena tadi nge-set bedaknya pake Spawnnya aja gitu Bentar Aku mau ngecek transfer enggaknya pake tisu Coba ya Nih Aku ambil tisu bersih Tuh Mari kita Tempel-tempel Keliatan gak? Transfer sih Tapi untuk ketahanannya masih oke Transfernya tuh untuk yang berminyak-minyaknya ini loh Tuh kan Jadi Tidak terlalu berminyak Untuk ketahanannya tetep sih Menurutku ini misalnya kalian kerja Terus mau pake cushion ini gitu ya Ini oke banget sih Yang perlu di-retouch hanya bedaknya aja Cushionnya emang gak usah Gak apa-apa Masih oke sih ini buat dipake seharian gitu ya Buat kerja Meeting Untuk special occasion Oke Tapi kalo misalnya untuk daily I'm not sure Gak terlalu yakin karena harganya gak oke untuk daily Gimana menurut kalian Balik lagi sih sebenernya Kalo misalnya kalian nyari produk dengan coverage yang oke Terus pengen terlihat glam Dewy Packaging produknya kalo dipake kayak cantik banget Nah ini sesuai dengan kalian Harganya pun sesuai dengan kualitasnya Tapi kalo misalnya kalian nyari yang daily Kayaknya pengen yang so-so aja gitu ketahanannya Ini berarti bukan untuk kalian Balik lagi sih Tergantung kebutuhan lah ya Tapi kalo misalnya ditanya Aku bakalan repurchase si cushion ini apa enggak Aku kalo misalnya ada revealnya Pasti aku bakal beli sih Cuma Kekurangannya Tadi pasti banyak yang Aku hampir aja kelupaan untuk oksidasi Yes Ternyata bener turunnya Satu level Jadi harus ambil shade yang diatasnya satu Jadi sepertinya shade aku itu yang shade 03 Karena 04 ini kegelapan di aku Berarti yang kalian kulitnya di bawah aku Satu level atau ya Satu shade di bawah aku Bisa pake shade 04 Intinya sih pastiin kalian tuh belinya Di shade yang tepat ya Karena harganya lumayan kan ya Sampai salah shade nih Kalo misalnya harganya di bawah 100 ribu Masih oke lah ya Misalnya salah shade Yaudah lah ya Tapi kalo misalnya salah shade Harganya di atas 100 ribu Sayang beb gitu Semoga kalian suka sama reviewnya Dan semoga menjawab kegundahan kalian Next video ada request Aku nyobain produk apalagi Kasih tau aku produk-produk baru Ataupun kalian request Pengen aku nyobain produk apa Boleh langsung di kolom komen di bawah Because sharing is caring Makasih banyak buat kalian Yang udah nonton dari awal Sampai abis It means a lot for me Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe Channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga Untuk aktifin bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jangan squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang udah upload di channel youtube ini Sumpah tuh burung berisik banget ya Once again thank you guys for watching And all to next time Bye Udah beli baju lebaran belum Bentar lagi lebaran ya Video nya tayang Bentar lagi lebaran kan berarti THR mau turun kan Ya kan Abonan kee selamat menikmati